Amplikasi cari jodoh Indonesia memang sedang populer untuk mendapat kenalan baru. Siapa tahu dengan menggunakan aplikasi ini, kamu bisa mendapatkan atau menemukan pasangan ataupun teman yang cocok untuk hidup kamu kelak. Hal ini karena menemukan pasangan bukan hal yang mudah bagi sebagian orang. Nah sahabat, aneh telah merangkum 5 aplikasi cari jodoh Indonesia terbaik dan terpopuler. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan ini dia 5 aplikasi cari jodoh Indonesia terpopuler. Nah sahabat, aplikasi cari jodoh Indonesia yang pertama yang bernama Ayo Nikah, jodoh untuk nikah. Bagi yang sedang membutuhkan teman baru, kenalan baru ataupun orang baru untuk dijadikan pasangan, maka aplikasi ini patut dicoba sahabat. Setelah melakukan unduhan, bisa langsung login ke aplikasi. Selanjutnya, mulai berkenalan menggunakan situr chatting yang tersedia di aplikasi ini. Nah aplikasi ini juga menawarkan fitur privasi yang sifatnya anonim. Cocok untuk pengguna yang ingin terjaga privasinya saat sedang berkenalan dengan orang baru. Nah sahabat, kamu bisa men-downloadnya secara gratis di Google Play Store. Oke kita next yang selanjutnya, aplikasi cari jodoh Indonesia yang bernama OKCAPIT. Aplikasi cari jodoh Indonesia. Nah ini juga daftar aplikasi cari jodoh Indonesia yang cocok digunakan bagi yang sedang membutuhkan pasangan untuk aplikasi dating. User interface yang dimiliki aplikasi ini sangat lucu sahabat. Bukan hanya bisa digunakan oleh orang masih single, namun juga bisa digunakan oleh yang sudah berpasangan ya sahabat ya. Oleh orang yang sudah berpasangan juga. Sebelum login, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab tentang etika hubungan, opini, pribadi, dan pandangan hidup. Bahkan pengguna pun boleh menambahkan foto pribadi. Juga tersedia fitur chat di aplikasi ini yang memungkinkan pengguna saling mengirim pengguna. Nah kamu bisa men-downloadnya secara gratis di Google Play Store. Oke sahabat kita next, yang berikutnya yaitu aplikasi yang bernama Joim, jodoh seiman. Salah satu aplikasi yang dimana pengguna akan mendapatkan rekomendasi kontak yang lokasinya dekat dengan pengguna. Sehingga siapa saja yang memiliki jarak dekat bisa langsung bertemu secara offline. Proses perkenalan pun lebih mudah dan cepat karena sudah mengetahui sedikit tentang karakteriktik ataupun lingkungan orang tersebut tinggal. Menariknya disini tersedia fitur video call dan video chatting memudahkan dalam perkenalan tentunya. Nah sahabat kamu bisa men-downloadnya secara gratis di Google Play Store. Oke kita next lagi yang berikutnya aplikasi cari jodoh Indonesia yang bernama Bunga Jodoh, cari jodoh terdekat gratis. Nah aplikasi ini juga sangat menyenangkan untuk mencoba aplikasi cari jodoh Indonesia gratis. Pengguna tidak perlu menunggu persetujuan untuk berkomunikasi. Karena disini komunikasi bisa dilakukan secara bebas dengan siapa saja tanpa ada batas antara tentu. Lalu juga tersedia fitur dimana pengguna dapat mengetahui lokasi orang yang berbalas pesannya itu. Jadi ada beberapa gambaran zona terdekat. Sehingga pengguna dapat memilih fokus pada orang yang dekat dengan lokasi pengguna saja. Nah sahabat kamu bisa men-downloadnya secara gratis di Google Play Store. Oke sahabat kita next lagi yang berikutnya itu aplikasi cari jodoh yang bernama Steep. Ya aplikasi Steep ini adalah aplikasi buatan anak Indonesia loh. Sehingga lebih aman digunakan terutama oleh masyarakat Indonesia. Pengguna juga kebanyakan warga negara Indonesia. Ya aplikasi ini bisa dijalankan dengan mudah seolah-olah sedang mengikuti tes untuk menemukan jodoh yang tepat. Mulai dari tes kepribadian sebab sangat erat hubungannya dengan jodoh yang akan mendampingi kamu nantinya. Nah menariknya aplikasi ini bisa dijalankan secara online ataupun secara offline. Sangat menguntungkan bukan? Nah sahabat kamu bisa men-downloadnya secara gratis di Google Play Store. Nah sahabat itu dia 5 deretan aplikasi cari jodoh Indonesia terbaik dan terpopuler. Nah bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official. Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Nah terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Jangan lupa like, share, dan komen ya.